Masih kasus, sama yang tadi yang mau tawuran itu, ini dapet dari mana? Maksudnya semua ini, pasang semua yang kena disini, apa saja-pajak? Maksudnya perkasus Pak? Ini ada lima kasus, kalau yang pentirama air keras ini kita kenakan pasal 150 Kenapa? Karena mereka dilakukan bersama-sama dua orang Pak, jamannya berapa tahun Pak? Hukumannya 10 tahun, bukan lebih, 5-7 tahun Nah kemudian, narkoba, ini kita kenakan pasalnya 114 Karena barangnya di atas sebal, di atas satu keram itu wajib dimasukkan pasal perantara joli 114 Jadi ancaman hukumannya 5 tahun Nah kemudian, ini yang, apa? Run more, ada dua, ada empat ya, ada empat ya Roda empat dulu Roda empat ini kita kenakan pasal 363 Kenculian secara bersama-sama ya Melakukan tindakan kenculian atau mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara bersama-sama Ancamannya? Ancamannya sama, kurang lebih 5 tahun semua 5 tahun Kemudian yang R2 juga seperti itu Kalau yang R2 ini 363 aja ya 363 dia 5 tahun juga? Iya Kalau yang Tauran? Kalau yang Tauran ini Nah ya, saat jam ini ini kita kenakan pasal berlapis Kita kenakan disana salah satu adanya pasal indikasi Tauran ini Kita kenakan pasal 358 Indikasi Tauran Kemudian kita masukkan juga pasal 170 Nah kan, perbuatan kerasan di muka umum secara bersama-sama kita masukkan Kita masukkan juga pasal perlapis 351 Kalau memang ada yang luka Kita lapiskan lagi dengan pasal Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam ini Itu hukumannya 5 tahun semua Kurang lebih dan berat Udah berat-berat Yang akan hukumannya 10 tahun ya 10 tahun Oke Pak Pak izin Mungkin kasus pencurian roda empatnya Pak Berarti kan ada 4 pelaku nih Dimana 1 wanita Dan wanita ini berarti berperan sebagai pemancing Pak ya Nah kemudian Apakah sudah diketahui Keterangan dari para pelaku Ini mereka lakukan sudah yang keberapa kali Pencurian seperti ini Dan kemudian tadi kan Akan dijual ke Sukabumi Berarti kan sudah diperoleh nih pembelinya Jadi kalau kita lihat Ini berdasarkan hasil penyelidikan kita Hasil penyelidikan kita mereka baru yang pertama kali Namun demikian Kita lihat dari teknologis mereka melakukan Karena ada peran masing-masing Dugaan kuat Mereka sudah melakukan lebih dari satu kali Kemudian Untuk kita tangkap di sana Di Sukabumi Ini dalam rangka mereka bersama-sama Mereka tidak melakukan transaksi sama pembeli di sana Namun belum sempat terjadi transaksi Sudah kita amankan Karena kita juga takut kehilangan Ini kecepatan kita Mereka laporan di sini jam 12 yang Anak buah saya Jam Kurang lebih jam 15 jam 15 ya Kurang lebih jam 15 jam 15 sudah kita amankan Rencana mobil dijual berapa Dan ini kan peran mereka beda-beda semua ya Apakah ada masing-masing dapat Presentasinya yang berbeda atau bagaimana Menurut mereka sih nanti ada Nanti ya jelas mobil itu akan dijual Kurang lebih berkisar 20 juta Kita awarkan mereka nanti Akan dibagi lah sama yang dituarkan jantara mereka Terakhir Pak Terkait ini Ini kan tadi ada kendaraan yang diamankan Itu kan jenis Civic Kalau kita ketahui Dimana mobil jenis ini Apalagi yang tahun 2008 itu kan Levelnya berbeda Apakah mereka punya sasaran tersendiri Jenis mobil mana yang akan dicuri Jadi mereka hanya Atau menjual aja Menjual di daerah sana ya Jadi memasarkan melalui online juga Jadi enggak ada spesifik Mobil apa yang mau dicuri ya Pak ya Makanya mungkin agak lama dia ya Agak lama kan munggu juga Dia dari jam berapa Kalau kita menurut itu belakang Oke Yang tadi si korbannya Sorry maaf Pelaku yang cewek Pura-pura pacaran sama korban itu Awalnya gimana Pak Yang keran mobil Ketemu di mana itu Itu berawal Mereka kenalan di TikTok Setelah kenalan di TikTok Mereka Kepidaran Kepidaran di tempat jendela Ini salah satu diskotik Ketemu pertama kali Ya dia Memperlihatkan dulu Asal iklimat Ketemuan itu dua kali Ini terjadi Eksekusi Berarti memang tujuan dari awal Untuk nyuri Kalau kita lihat dari kronologis Ini dia sebagai Penjual aja Atau dia Bandar juga gitu Pak Dan Kalaupun dia sekedar penjual Apakah nanti Akan diteruskan ke bandar Untuk proses penyelidikannya Berarti sejauh ini dia masih dapat dari orang ya Pak Terus dijual jaringan ya Yang masih dalam pendidikan ya Pak Cukup ya Pak terakhir Pak Pak terkait ini kan ada 12 barang bukti nih Dimana Ini kan saja Pak ya Kalau kita ketahui dari spesifikasinya Ini kan boleh dibilang Hanya ahli pandai besi yang bisa mengolah seperti ini Dari Johar Baru sendiri Dari Polsek Apakah akan ada nantinya Untuk mencari tahu Memetakan pandai besi yang ada di Jakarta Terkait ini Pak Ya nanti kita akan coba ya Kita akan coba Karena yang jelas Ini Senjata tajam ini Ditu temukan di tempat sekitar Kejadian perkara Jadi Kita juga belum bisa memastikan Siapa Memiliki atas Senjata tajam ini Kalaupun Mata tidak apa Kita akan tanya Kalau yang Jena koba Jena koba 15 Gram itu Jenis apa Pak Dibuka Sabu Ya Kalau masih di lab Bara putihnya Pak Pasalnya apa aja Sama dapat sajamnya Dari mana Iya Pasal apa Semuanya Iya Kalau Pasalnya Ini Pak Ini jadi resmi-resmi Pak Palingwas Pengendali Perwira Pengendali Dan pengawasan Seluruh Wilayah Jajaran Polres Metru Jakarta Pusat Sehingga Sekitar jam Empat pagi Menjelang subuh Anggota patroli Presisi Polres Metru Jakarta Pusat Berhasil Mengamankan Beberapa Remaja Yang diduga Akan tawuran Kemudian Diamankan Juga Beberapa Sehat tajam Yang ada Di sini Ya Untuk Pelakunya Sesuai dengan Bara buktinya Sudah berkakui Dan sudah Kita amankan Di sini Ya Dan segera Kita Lipahkan Karena sedang Diproses Untuk Pemberkasan Tersangkannya Ada beberapa Di antaranya Adalah MR N Kemudian MVS Kemudian ada ALW Ya Nah ini Dalam Rakti Cegah Tawuran Ya Jangan sampai Terjadi Alhamdulillah Sudah Berhasil Terus kita Upayakan Melayu Bahan Baru Khususnya Dan Melayu Cegah Perusaha Para Pusat Pada Umumnya Ya Karena Kita Berusaha Ngecegah Lebih baik Ngecegah Daripada Kita Terjadi Ya Kalau terjadi Kita Ungkapnya Harus Maksimal Bertentu Nanti Kalau Tahu Ada Korban Ya Kita Cegah Dan Alhamdulillah Ini Barang-barang Yang Kita Amankan Jadi Itu saja Yang Saya Sekarang Ada Berapa Mungkin Pertama Yang Saya Jelas Pertama Yang Yang Kronologinya Saya Agak Kurang Paham Kan Tadi Bapak Bilang Ada Anggota Lagi Patroli Terus Sudah Melihat Orang Yang Celingat Celingut Nah Terus Korbannya Naik Dan Bilang Motornya Dimaling Maksudnya Dia Kalau Ini Kebetulan Dia Satu Membutuhkan Internet Ya Internet Dia Di atas Di atas Bangunan Kemudian Curiga Karena Apabila Bisa Dinyalakan Itu Motornya Kedengaran Teriak Ya Nah Pada Sat Teriak Itu Yang Dipantol Anggota Kami Yang Dijurga Itu Ternyata Begitu Anggota Kami Puter Lagi Yang Diteriakan Itu Ternyata Dibuka Pelaku Ternyata Betul Maksudnya Dia Melihat Orang Bawa Lari Motor Tiga Ya Pelaku Begitu Didorong Sambil Mendengarkan Korban Yang tidak Jauh Motor Yang Dibawa Itu Maling Motor Saya Dibawa Kapur Anggota Saya Tidak Jauh Dari Lokasi Motor Itu Langsung Dizerga Jauh 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 Jauh